selamat datang di channel uang kuno ofisial halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya hasan palefi di channel uang kuno ofisial pada video kali ini saya akan mereview tentang uang kertas tahun 1990an nah seperti apa uangnya namun sebelum kita lanjut video ini jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini baik teman-teman kali ini kita akan bernostalgia dengan uang kertas tahun 90an mungkin bagi sebagian orang terutama generasi yang lahir tahun 2000an uang tahun 90an adalah uang kuno tapi bagi yang lahir tahun 90 ke bawah uang ini tidaklah terlalu kuno ya nah kita mulai saja yang pertama ada uang 100 pinisi nah gambarnya sangat bagus sekali ya sangat indah sekali gambar gambar perahu pinisi di bagian belakangnya ada gambar anak gunung Krakatau uang ini memiliki watermark kihajar Dewantara ya mungkin teman-teman dulu pernah memakai uang ini untuk jajan kira-kira dapat apa saja dengan uang 100 rupiah ini silakan nanti komentar di kolom komentar nah jadi akhir-akhir ini uang 100 pinisi ini marek beritanya karena katanya harganya bisa ratusan juta nah saya kasih tahu ya bahwa informasi tersebut adalah hop tidak benar karena harganya di pasaran cuma sekitar 2.500 sampai 10.000 rupiah tergantung kondisinya jadi kalau ada yang memberikan harga ratusan juta ya itu terserah mereka karena di uang kuno tidak ada patokan harga mau dikasih harga 1 miliar pun tidak apa-apa pertanyaannya siapa yang mau beli tapi secara pribadi kalau ada yang mau beli uang saya dengan harga ratusan juta saya senang sekali malah selanjutnya ada uang kertas 500 rupiah ya bergambar orang utan bagus sekali ya kemudian di belakangnya ada rumah adat Kalimantan Timur uang ini memiliki watermark yaitu khos cokroaminoto selanjutnya uang tahun 90-an pecahan seribu rupiah ya tahun 1992 ini gambarnya bagian depan bergambar danau toba bagian belakang bergambar lompat batu nias uang ini memiliki pengaman ya atau watermark jutnya mutia kemudian ada uang 5000 ya tahun 1992 di bagian depan bergambar alat musik Sasando Pulau Rote di bagian belakangnya ini ada gambar danau Kalimutu uang ini memiliki tanda air ya jut muhtia selanjutnya ada uang pecahan 10.000 tahun 1992 nah ini bagian depan bergambar Sri Sultan Hamengkubuwono 9 dan ada gambarnya anak-anak pramuka sedang kemah di bagian belakang desainnya sangat indah sekali ya ada gambar Borobudur dan uang ini memiliki watermark atau tanda air pahlawan W.R. Supratman selanjutnya uang pecahan 10.000 tahun 1998 bagian depan bergambar pahlawan Cud Nyak Din pahlawan wanita Cud Nyak Din kemudian di bagian belakang bergambar danau segara anak uang ini memiliki pengaman watermark atau tanda air yaitu pahlawan Wakil Rudod Supratman selanjutnya ada uang pecahan 20.000 tahun 1992 uangnya sangat indah sekali ya bergambar cendrawasi merah cendrawasi ini adalah burung yang sangat dilindungi yang ada di Papua kemudian di bagian belakangnya bergambar buah cengkeh dan ada kepulauan Indonesia uang ini memiliki pengaman ya dua pengaman ada benang pengamannya juga kemudian ada watermark atau tanda air bergambar dihajar diwantara nah untuk uang 20.000 bergambar burung cendrawasi ini ada dua jenis ya kalau tadi yang tahun 1992 ini ada ini ada yang tahun 1995 cuma ini bedanya ini di benang pengamannya ini agak lebar dan seperti ada hologramnya kemudian watermarknya juga sama bergambar dihajar diwantara kemudian yang membedakan lagi kalau di tahun 92 ini di bagian sininya ada gambar perisainya ada gambar perisainya tengah-tengahnya bergambar bintang oke selanjutnya uang pecahan 20 ribu ya tapi kali ini bergambar dihajar diwantara tahun 98 kemudian ada gambar gambar patung ganisa kemudian di bagian belakangnya ada gambar kegiatan belajar kemudian uang ini memiliki pengaman watermark bergambar dihajar diwantara selanjutnya ada uang 50 ribu suharto ini ada tiga jenis ya ada yang jenis yang pertama uang kertas tahun 93 gambarnya yang depan gambar suharto dan kegiatan temubicara dan juga hasil-hasil pembangunan kemudian bagian belakang bergambar pesawat ya uang ini memiliki watermark pahlawan wakil ruda suprapman kemudian yang jenis yang kedua yaitu yang polimer yang terbuat dari plastik disini ada tulisan penerbitan khusus kemudian ada hologramnya bergambar suharto seperti ini kemudian yang selanjutnya uang uang kertas suharto tahunnya tahun 95 ya desainnya hampir sama dengan yang tadi selanjutnya ada uang pecahan 50 ribu bergambar wakil ruda suprapman tahun 1999 di bagian belakangnya ada pengibaran bendera kemudian uang ini memiliki pengaman benang pengaman dan juga watermark atau tanda air bergambar pahlawan hos cokro aminoto kemudian yang terakhir ini ada uang pecahan 100 ribu rupiah polimer ya bergambar sukarno hatta ini tahunnya tahun 1999 ada gambar mawarnya juga mawar merah kemudian di bagian belakang bergambar gedung MPR seperti ini bagus ya demikianlah video kita kali ini tentang uang kertas tahun 90an semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua apabila ada kritik dan saran atau informasi terbaru bisa menulisnya di kolom komentar terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum baramat baramat lah Terima kasih.